Atau disebut dengan atuhur sutrul imam Kebersihan itu adalah satu perangkat dari perangkat imam Bersih tubuh, lebih-lebih lagi bersih hati Kalau bersih hati itu kan cipta samsul Ingat saya hati-hati yang punya hati gitu ya Betul ya, bersih hati itu ahidah, sadaki, dihilangkan Nah, juga jangan lupa bersih tubuh Bersih tubuh itu penting sekali Jadi faktor makanan harus bersih Faktor pakaian sederhana harus bersih Pertanyaannya di mana kuman-kuman Dan telur-telur, telur cancing itu besar Pada penyapu Jadi kita penyapu itu Nah, kemampuannya sudah pergi Tapi dia naik ke bakal Ke bakal penyapu situ ada yang besar Begitu juga kita yang kosong tinggi, kosong tinggi Tapi dia lari ke mana Pangkal dari gurus gigi Karena itu gurus gigi kita di rumah Sekali 6 bulan harus ditukar Kalau tidak ditukar Boleh itu saja, kalau masih bagus Harus disirami dengan air panas Supaya kuman-kuman itu mati Disirami dengan air panas Disirami-sirami lagi Dibursi Aparun dibakai lagi Kalau tidak dibuat Diganti dengan yang baru Kenapa kumpulnya dipangkal-pangkal Dipangkal dari gurus gigi Pangkal dari penyapu Pangkal dari gurus komersi Lantai pembersi kamar mandi Di rumah di pangkalnya itu Dia lari dari situ Bersarang lari dari situ Telur kacik pun lari dari situ Nah, kemudian Di mana lagi? Di tempat-tempat sampah Kita mau buang sampah Di atasnya diambil Tapi di bawahnya itu Banyak sekali dia berkumpul Disitulah rumah-rumah itu tadi Nah, jadi Masalah kebersihan Masalah makanan Itu harus diperhatikan Lalu pertanyaannya Apa makanan yang anti-modor? Itu diteliti orang di Yahudi Orang Amerika Kakung dengan orang Yahudi Pergilah satu tim dokter Tinggal di Israel Orang Yahudi itu tercerdas Di seluruh dunia Ada namanya Enstein Profesor dokter Enstein Menciptakan bom Ada Namanya yang dari Perancis itu Durkheim Emil Emil Durkheim Ada dari Perancis juga Keturunan Yahudi Sigmund Freud Itu keturunan Jerman Yahudi Jerman Dan Banyak lagi termasuk Tokoh Yahudi Memang pinter dia Tentu komunis Namanya Karl Marx Lenin Stalin Dari Rusia Semuanya keturunan Yahudi Bintar-bintar Termasuk yang menciptakan listrik Termasuk penemuan Internet Itu banyak itu adalah Orang Yahudi Bintar-bintar Bagaimana orang Yahudi itu Merawan kebodohan Supaya anaknya cerdas Diteliti oleh tim dokter Dari Amerika Dia lihat Mulai dari Ibu hamil Selalu membaca-baca Dan mengerjakan tugas Matematika yang berita Jadi ibu hamil itu Anak di dalam Sudah mulai merekam Apa yang dilaksanakan oleh Ibu Kalau hal-hal yang mencerdaskan Hal-hal yang mengiring Kepada pemikiran rasional Kepada pemikiran-pemikiran yang bagus Anak tadi terpenaruh Dengan pikiran bagus Sebab begitu Juga selalu-selalu Kasek air Al-Quran Dimendengarkan Semenjak dari Ibu hamil sampai Akhir Selalu Dimendengarkan Baca Selalu Didengar Tidak sedikit Anak umur 7 tahun Sudah hafal Al-Quran Kenapa? Karena waktu hamil Sudah dimendengarkan Al-Quran Dia sudah mulai merekam Menurut penelitian Nah Jadi Orang Yahudi Ketika ibu hamil itu Untuk melawan Pemodohan Dia menjadi orang cerdas Dia mengadakan Melukis Menggambar Dan mendengarkan Musik-musik yang satu Rupanya mendengarkan Musik-musik tertentu Merasa Kecerdasan Sehingga anak Menjadi cerdas Melawan Ketika ibu hamil Begitu juga Anak sampai Dia menjelang Dewasa Dibiasakan Makanan kacang-kacangan Yang berisi Kalau di Arab Ada namanya Kacang Arab Di dalam istilah Ibu hamil Namanya Kacang Amon Kacang itu Banyak dijual Di daerah Orang-orang Yang jual Bakaian haji Orang pergi Umroh Sekarang 80.000 Satu kilo Beli saja Seberapa Setengah kilo Jadi ditelitilah Para Yahudi tadi Bagaimana dia Membuat Anak menjadi cerdas Semenjak Dari dalam rahim Sudah dirangsang Dengan hal-hal Yang berkualitas Yang indah Dan hal-hal yang Berkaitan Dengan masalah Bermikir Sudah mulai Jadi mengisi TKTK Selat silam Itu Ada juga Manfaatnya Bagi Generasi Yang akan datang Nah Kemudian Di Israel Itu Faktor Makanan Faktor Yang didengarkan Bagi Ibu hamil Kemudian Yang tak Kalah Hebatnya Adalah Faktor Peturunan Faktor Peturunan Ini Sangat penting Sekali Pernah Saya memberikan Kiasan Dalam Pelatihan Guru-guru Ya Seberus Isi Riau Maka Di Riau Ini Seluruh Di Kamatan Saya sudah Masuk Hafal Saya Saya Sudah Pergi Ke Sambas Sudah Pergi Ke Natuna Sudah Pergi Kemana-mana Itu Ke Priya Apalagi Riau Kita Masuk Semuanya Yang Dibawa Pada Pengawas Sekolah Nah Jadi Pada Pada Apa Yang Kita Sampaikan Disitu Bahwa Anak-anak Indonesia Itu Setiap Sekolah Itu WC Harus Banyak Ini Kadang-kadang WC Banyak Di sekolah Yang Tidak Terurus Anak-anak Yang Sebakunya Yang Tidak Bersih Kemudian Jumlah WC Setiap 30 Orang Anak Satu WC Ini Kadang-anak 300 WC Yang Satu Itu Tidak Benar Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Untuk Guru-guru Satu Untuk Guru-guru Laki-laki Untuk Guru-guru Berkuah Berbeda Tempatnya Nah Jadi Masalah Kubersihan WC Itu Sangat Penting Sekali Kubersihan Manti Dan Kemudian Kalau Susah Mencegahnya Dari Banyaknya Cacit-cacit Menyebabkan Gata-gata Tetap Sejadat Nah Jenis Sabunnya Lagi Diteriti Apa Jenis Sabunnya Kalau Tikat Tinggi Namanya Sabun Asepso Menghilangkan Panau Kurang Dan Penyakit-penyakit Lainnya Sejenis Rumah-rumah Susah Istilahnya Madari Susah Betergi Pakailah Yang sabunnya Agak tinggi Kalau Tidak Detor Kalau Sabun-sabun Biasa Dia tidak Pergi Harus Dengan Cara Yang Khusus Kenapa Karena Bakterinya Kacinnya Khusus Pula Karena Ada Kadang-kadang Imun 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 Itu Punya Daya Tahan Terhadap Bendah-bedah Tentu Imun Jadi Imunisasi Itu Namanya Memberikan Daya Tahan Tubuh Imun Itu Istilahnya Banyak Dipakai Juga Di dalam Punya Hukum Orang Yang Kebal Hukum Itu Namanya Imun Juga Tapi Imunisasi Imunisasi Alami, lebih kuat Daripada pil yang disertikan oleh dokter Lebih kuat Itu daun pepaya Nah buah pepaya Merupakan obat juga Bahkan akar pepaya pun Sudah menjadi obat Jadi Allah SWT sangat sayang kepada manusia Dimana ada penyakit di daerah itu Disitu juga Ada obatnya Alhamdulillah itu sayangnya Allah SWT kepada manusia Jadi kalau Pepaya itu Kuahnya digunakan Untuk melancarkan pencernaan Di dalam tubuh manusia Juga mengusir Bakteri-bakteri Yang tidak baik Daun yang bisa menghilangkan Sakit kepala dan rebus Juga orang yang punya darah tinggi Minum rebusan daunnya Nah kalau dengan akar-akarnya Batangnya Sekalipun dengan daunnya Ini orang yang selalu sakit perutnya Enggak sembuh-sembuh Ambil untuk anak pepaya Mulai dari yang kecil itu Direpus Dipotong-potong akarnya Sampai ke Ujungnya Diminum airnya Saya tidak coba Itu insyaallah Sakit perutnya itu Pergi Nah begitu Allah SWT Memberikan kepada manusia Jalan keluar Apa saja Masalah penyakit Bodohan Kecerdasan Ada cara Mengatasinya Karena itu Abrahman Mengatakan Fas'alu Ahla zikra Ingkuntum Latakamu Artinya Rajinlah bertanya Bertanya Kepada orang yang Tahu Jika kamu Tidak tahu Kembali kepada Kecerdasan Tadi ya Kecerdasan Dan kebodohan Menurut hasil Penyakit Dan di Belanda Dan di Jerman Bahwa Kecerdasan Itu Diturunkan Oleh Ibu-ibu Ibu-ibu Lalu Bawa Beri kecerdasan Bukan Bapak-bapak Kalau Bapak-bapak Ada Memberikan EQ Karena Yang diturunkan Oleh Bapak itu Adalah Emotional Gage Yang diturunkan Oleh Bapak Masalah seni Masalah Perasaan Sikap Hal yang berkaitan Dengan rasa Diturunkan Oleh Bapak Tapi berkaitan Dengan EQ Berkaitan Dengan Kecerdasan Itu Diturunkan Oleh Ibu-ibu Nah Sudara Sudara Lengkap semuanya Ia cantik Pintar Sudah itu Kaya Pula Oh Sudah Sudah Dunia Ia Mana Sudah Oh Iya Betul Sudah Ada Sudah 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 Baik Baik Orangnya Yaudi Cuma Orang sekuler Caranya Bigirnya Stres Di Singapura Meninggal Di Singapura Waktu dia meninggal Itu Kena stres Itu Hitam Wajahnya Menghitam Ada sesuatu Yang Yang Tak Tersampaikan Sehingga Dia stres Lalu dia meninggal Ha Nikah Laki-laki Yahudi Dengan Wanita Yahudi Keturunan Indonesia Anak Nur Kalis Majid Itu Yang Ternyata Yang Ternyata Yang Kita Ternyata Tahu Mungkin Banyak Bula Nah Jadi Ibu-ibu Melihara Anak Wanita Baik Anak Wanita Adalah Pembawa Kecerdasan Bahkan Di Yahudi Itu Sendiri Banyak Pilot-pilot Wanita Yang Menggumpul Palestine Itu Lebih Banyak Pilot Wanitanya Karena Menurut Teh Anak Wanitanya Lebih Cerdas Daripada Generasi Laki-lakinya Untuk Orang Yahudi Nah Karena Itu Yang Wanitanya Tidak Dilepas Keluar Hanya Laki-laki Yang Laki-laki Berapa Jumlahnya Orang Di seluruh dunia Lima Belas Juta Ada Tujuh Juta Di Israel Sendiri Ada Delapan Juta Tersebar Di Eropa Di Inggris Di Rusia Di Amerika Di Amerika Yang Banyak Belik Dari Lima Juta Orang Jadi Ibu-Ibu Ibu-Ibu Lahu Bawa Kecerdasan Nah Kalau Menurut Ajaran Israel Bawa Imana Tidak Disebut Membawa Kecerdasan Tapi Membawa Juga Dalam Hadis Dikat Dikat An Nisa Iman Bilad Wanita Rah Iyam Negara Iza Fasadatil Fasadatil Nisa Fasadatil Bilad Apabila Rusak Akhlak Wanitanya Akan Rusak Asal Negara Contohnya Sambor Rusak Istrinya Rusak Juga Lagi Suabinya Itu Pengaruh Istri Pengaruh Istri Ini Kuat Sekali Sebagaimana Kuat Yang Pengaruh Butif Terhadap Presiden Suharto Al-Malum Dua-duanya Sudah Pergi Bagaimana Kuat Yang Pengaruh Paswati Terhadap Buruk Kalimu Nah Kuat Sekali Jadi An Nisa Iman Bilad Iza Fasadatil Nisa Fasadatil Bilad Iza Salah Haitil Salah Haitil Nisa Fasadatil Bilad Apabila Wanitanya Berkarakter Cerdas Dan Alim Maka Cenderung Negara itu Menjadi aman Jadi Tentera Karena itu Peliharalah Wanita Peliharalah Ibu-ibu Anak Wanita Generasi-generasi Yang diharapkan Membawa Kecerdasan Di masyarakat Nah Bagaimana Kecerdasan Seorang wanita Anak dari Muawiyah Istri Istri dari Muawiyah Bin Abu Sofiyah Jadi Muawiyah itu Mempunyai istri Orang Kampung Orang Yang sangat Tan Nampak Nampak oleh Dia Muawiyah Sebagai Khalifah Kelima Jadi Khalifah Yang kelima Mujawiyah Khalifah Pertama Abu Yang kedua Umar Yang ketiga Usman Bin Afran Yang keempat Ali Bin Abi Talib Yang kelima Muawiyah Bin Abu Sofiyah Jadi ketika Muawiyah ini Banyak menaklukkan Negara-negara Di antaranya Persia Dan Romawi Dia taklukkan Islam menjadi besar Dia menciptakan Kapal-kapal Belayang Seluruh Nusantara Bahkan Islam Sampai Awalnya Ketujuh Di zaman Muawiyah Sampai Acik Sampai ada Tugurannya Di pinggiran Aceh Pantai Aceh Nah Jadi Mujawiyah Ini Itu Dikendalikan Oleh istrinya Yang cerdas Dan alih Tapi sayang Muawiyah Yang mahu Kekuasaan Dia Jarang Menerima Nasihat Tadi istrinya Yang cerdas Lalu istrinya Mengatakan Begini Bang Aku bersedia Mendampingi Abang Dulu Waktu kita Masih sama-sama Menderita Sekarang Abang sudah Senang Abang tidak Lagi Mau mendengarkan Ungkapan Nasehat 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 Tidak Tidak Abang Benar Izinkan Aku Pulang Aku Ke rumah Orang Tuaku Karena Abang Tidak Bisa Lagi Bersamaku Nah Begitu Tidak Kenapa suaminya memang tidak menyimpang Dia tidak kita cewek Enggak, cuma dia minta izin pulang dulu Kenapa? Karena abang ini bertindak sudah berlebihan Nah, jadi itu Karena tidak kempat Maka ditinggalkan sementara Jadi yang paling betul Akhirnya terpulang Si Mu'awiyah Oh, benarkah ini Sudah salah Menjadi koreksi Wanita yang cekas itu Menjadi koreksi terhadap suaminya Yang sedang berkuasa Jangan menjadi pendukung Kejahatan Bagi suaminya yang berkuasa Ini suaminya Menjalankan akupat Mengambil peralatan tubuh Manusia Dan membunuh orang Nah, ikutlah anaknya itu Ikutlah anaknya itu Mengambil otak Ambil hati, segala macam Tidak boleh Harus ada koreksi Dalam rumah tangga itu Bahkan koreksi terhadap Diri kita sendiri Itu namanya Dalam hadis Ibadah bin Nafsik Mulailah kamu mengamalkan diri sendiri Nah, kalau ayat al-mur'anya Surah Tahrim ayat 6 Ya ayat al-mur'anya Ya ayat al-mur'anya Padahal dunia sudah mulai Jadi cerminan Akhirat besok Adalah dunia ini Jadi orang yang benar narkoba Orang yang mencuri Orang yang zalim Orang yang tidak adil Di dunia ini saja Sudah ada Rakanya yang menunggu Yang tidak kelihatan oleh kita Berupa Kesengsaraan Inna ladhinakafaru Bi ayatina Surah Al-Muslihin Nara Kullama Nudijat suluruhu Badalna Wujudan Bayurah Liyam Al-adab Azab Jadi ada azab ya di dunia Ada azab di akhirat Karena itulah Kita baca Doa Sabu jaga Rabbana Adina Fi dunia Masana Wakil akhirat Bahagia dunia Bahagia akhirat Wakil Wakil Azab Al-Nak Lihara Amin Dari azab Neraka Wabilahin Taufik Walhidayat Wabilahin Taufik Walhidayat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masuk Masuk Alhamdulillah Empat Wassalamualaikum Wabarakatuh Alhamdulillah Jika saya Sampai Alhamdulillah Banyak Wajah yang Lengkap Padat Kemudian Kita dapat Dari pelajar Dan kita Lihat Wajah Kita yang Berdengarkan Untuk Sempurna Majlis Sudah Kututuk Para Kuturi Selamat Wabarakatuh Kami Selamat Wabarakatuh 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 Terima kasih Terima kasih